Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Ini kata usernya tidak ada sinyal Jadi langsung saja kita akan coba masukkan kartu SIM yang aktif Redmi 8A Pro datang dalam keadaan tidak ada sinyal Apakah benar seperti itu? Kita akan pastikan terlebih dahulu untuk handphonenya Kita sudah masukkan kartu SIM yang aktif Kita hidupkan handphonenya dan kita tunggu ya hingga handphone masuk ke menu Seperti biasa teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk chipsetnya apa Dan setelah kita tahu chipsetnya Qualcomm atau Mediatek Baru kita lanjut untuk cek bagian versi pita basis atau baseband dan cek email ya Setelahnya kita akan coba untuk pengaturan jaringan manual Oke lanjut kita menuju ke menu ya Ini kita akan coba perjelas Untuk handphonenya kita akan masuk ke setelan atau pengaturan Indikator bar sinyal tidak ada ya Maksudnya tidak terdeteksi sinyal silang Memang benar berarti ini tidak ada sinyal Kita akan masuk ke tentang telepon dulu Redmi 8A Pro dengan keadaan sinyal silang Keseluruhan spesifikasi untuk versi pita basis terisi aman berarti Masuk ke status dan kita cek untuk email 1 beserta email 2 juga tidak ada masalah Terisi aman berarti juga Kita lanjut untuk kartu SIM dan jaringan seluler ya Apakah terdeteksi kartu SIMnya terdeteksi dengan baik aman juga Lanjut kita akan masuk untuk salah satu provider dan kita cek di bagian Pengaturan jaringan manual ya Ini tipe jaringan prioritas LTE Pilih jaringan secara otomatis kita matikan Jadi handphone kita paksa untuk pencarian jaringan manual Apakah ditemukan untuk provider tertentu kita tunggu Oke kita tunggu dan ternyata langsung tidak kita dapati provider apapun ya Kalau seperti ini berarti mungkin teman-teman sudah hafal ya Ini kemungkinan besar bagian ICWTR yang bermasalah Jadi kita akan lanjut untuk eksekusi saja Kita bongkar dulu handphonenya Kita matikan handphonenya dan saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran Oke dan ternyata handphone sudah terbongkar ya Nah ini segelnya sudah tidak ada Untuk bagian bawah masih aman Tapi bagian atas segel sudah bekas bongkaran Jadi akan coba saya percepat ya untuk proses pelepasan skrup ini Oke dan ternyata blok bagian penguat akhir sudah dikerjakan Jadi ini kemungkinan memang bekas bongkaran Jadi ini kemungkinan memang bekas bongkaran Handphone sudah tidak segel Bagian blok penguat akhir sudah di panasi ya Ini diangkat dan ICWTRnya juga sudah digantikan Tapi ternyata PCBnya menggembung ya Atau membengkak aduh ini berarti Eksekusinya benar tapi salah dalam proses pelepasan IC Jadi ini kemungkinan PCBnya retak PCBnya sudah rusak Harusnya ICWTRnya yang sudah digantikan Ini kalau memang benar pemasangannya Handphone kemungkinan akan hidup normal kembali ya Tapi sayang sekali untuk proses penggantian ICWTR ini Entah sudah digantikan atau belum Tapi PCBnya menggembung seperti itu Jadi teman-teman ketahui Kalau proses pemanasan ICnya Dalam pengangkatan ataupun pemasangan Jika salah itu menyebabkan PCBnya rusak ya Kalau sudah rusak seperti ini Berarti wajib kita kembalikan ke usernya Ini cancel tool ya Tidak akan bisa kita hidupkan kembali Kalau PCB sudah menggembung seperti itu Kenapa? Karena jalurnya sudah rusak ya Jadi di bawah IC itu ada jalur-jalur Yang masuk ke bagian komponen satu sama lain Jadi itu ada layar-layar Atau tingkatan tertentu di bawah PCB itu Dan jalurnya sudah rusak semuanya Kalau sudah menggembung seperti itu Dipastikan handphone sudah tidak bisa kita kerjakan kembali Jadi lanjut saya akan coba rapatkan ulang Kasus kali ini gagal Saya sering sekali menemukan kasus seperti ini Yang sebenarnya kemungkinan untuk perbaikannya Bisa memakan waktu sedikit ya Hanya saja untuk penggantian ICWTR Kalau tidak terbiasa ya jadinya seperti itu Kemungkinan besar karena terlalu panas Bisa jadi karena mata blowernya yang kurang besar ya Jadi kalau teman-teman dapati kasus seperti itu Untuk penggantian ICWTR Berhati-hati dalam proses pengangkatan Ataupun pemasangan ICWTR itu sendiri Kasus kali ini gagal Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya Untuk teman-teman Pastikan kalaupun semudah apapun kasusnya Jangan sampai gegabah Jangan sampai terlalu Kepanasan juga untuk proses perbaikannya ya Akhir kata dari kami Umar Api Flasher Jangan lupa like dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!